Intro Pemerintah Provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi daerah atau RAKORDA 2023 Bidang Pengawasan Ketenaga Kerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bertempat di Hotel Elizabeth Ambon pada Jumat 6 Mei 2023 Kegiatan ini diselenggarakan di bawah serotan tema Pemantapan Koordinasi dan Kolaborasi Antar Pengawas untuk meningkatkan penyelenggaran ketenaga kerjaan di Provinsi Maluku RAKORDA yang dibuka oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Endang Diponegoro ini dihadiri oleh Pejabat Esalon 3 dan 4 Lingkup Dismaker Trans Provinsi Maluku para narasumber serta unsur lainnya Kadis menyampaikan RAKORDA ini sangat penting dan strategis dalam rangka membangun kesamaan persepsi, kesamaan gerak, dan permusuhan kebijakan dalam mengimplementasi program yang telah dapat menjawab setiap permasalahan dan kebutuhan dalam membangun ketenaga kerjaan ke depan di Provinsi Maluku Pemantapan Koordinasi dan Pengawasan Ketenggaraan saat ini sangat penting dan strategis dalam rangka membangun kesamaan persepsi, kesamaan gerak, perusuhan kebijakan dan mengimplementasi program yang telah dapat menjawab setiap permasalahan dan kebutuhan dalam membangun ketenaga kerjaan ke depan di Provinsi Maluku Pelayanan Pengawasan Ketenggaraan harus dapat dilakukan secara efektif dan efisien Untuk itu, saya memberikan apresiasi kepada Pira Pengawasan Ketenggaraan yang telah menyerangkan pertemuan ini Lapat koordinasi daerah ini ke depan kita dapat dikembangkan dengan dilakukan lapat-lapat teknis atau EGD dan Bintek untuk memetapkan apa yang akan kita rumuskan ke depan Terkait dengan hal ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan dan alapan saya kepada kita semua Yang pertama, lapat ini agar dapat diputus dengan serius Sehingga dapat menghasilkan rumusan kebijakan, pikiran-pikiran maju dan inovatif bagi penyembangan pelayanan pengawasan ketenaga kerjaan di Provinsi Maluku di depan Kepada seluruh pengawas ketenaga kerjaan yang ada di Provinsi Maluku Saya tegaskan kepada saudara, lakukanlah tugas pengawasan ketenaga kerjaan Dengan setia, benar, jujur dan adil Dan tetap menyerang kode etik saudara sebagai pegawai pengawas ketenaga kerjaan Tugas dan fungsi saudara-saudara bukan saja sebagai penegak hukum di bidang ketenaga kerjaan Sesuai kepentuan Tetapi sebenarnya saudara-saudara juga mesti mentara melakukan tugas-tugas kemanusiaan Kepada Kepala Unit Kelas Tenggapan Bidang Pemanfaatan Pertemuan ini Sebagai serana komunikasi dan koordinasi tugas-tugas teknis dan pengawasan ketenaga kerjaan Terima kasih kerana menonton!